Terumbu karang menjadi bagian penting bagi kehidupan bawah laut dan pelestariannya dibutuhkan konsistensi dan sensitivitas yang tinggi. Seperti yang dilakukan salah satu personel Satbrimopolda Sulawesi Selatan yang melakukan transplantasi terumbu karang sejak tahun 2010. Sejak kecil, pria yang telah mengabdi 22 tahun di kepolisian ini menjadi saksi indahnya terumbu karang Samalona yang kini telah hancur. Kecintaannya para kehidupan bawah laut membawa beribka bakti nusawat berinisiatif melakukan pelestarian laut dengan transplantasi terumbu karang sejak tahun 2010 lalu. Tidak terhitung lagi berapa banyak terumbu karang yang telah ditanam dan spot terbaiknya di laut Pulau Samalona. Waktu dulu-dulu itu Samalona, khususnya ke Pulau Samalona, itu bagus sekali. Bagus, terus mungkin nelayan-nelayan tradisional zaman dulu, cara penangkapan ikannya keliru mungkin dengan membom atau membius akhirnya hancur. Terus, kalau kita tidak perbaiki sekarang, mungkin akan lebih hancur. Makanya kami mencoba untuk memperbaiki, mudah-mudahan bisa bagus. Karena perlu diketahui pertumbuhan terumbu karang itu satu tahun kemungkinan satu sampai lima senti saja. Jadi kalau tidak diperbaiki sekarang, tidak tahu ke depannya mungkin kita sudah tidak makan ikan. Dan mungkin Pulau Samalona menjadi pulau yang betul-betul tidak ada turumbu karangnya. Seperti itu mungkin. Apresiasi pun diberikan Dansat Brimopolda, Sulawesi Selatan, atas upaya yang dilakukan untuk melestarikan ekosistem laut Samalona. Kita support karena memang kita mempunyai peralatan dan perlengkapan di air ya, khususnya untuk selam. Dan itu kita berikan ke dia untuk melakukan penanaman ini. Bahkan dia tidak sendiri, diselah-selah dia ada waktu untuk latihan, melatih, dan sekalian mengajak yang latihan itu. Ayo kita tanam, ayo kita tanam. Saya selalu memberikan atensi kepada para dan Yon, siapapun personel Brimopolda yang mempunyai kreatif, kreasi yang kira-kira untuk kepentingan masyarakat ini, silakan disupport. Pelestarian terumbu karang yang dilakukan Bribka Bakti pun menuai tanggapan positif dari warga, dan diharapkan dapat menjadi inspirasi. Selain informasi tadi sekaligus menonton perjumpaan kita di Kompas Sulsel edisi hari ini. Saya Istri Son Sondak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!